Sejumlah petugas di lantas polda daerah Istipewa Yogyakarta melakukan sosialisasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di titik 0 km kota Yogyakarta. Penerapan e-tilang berlaku 13 Agustus 2020. ETLE atau e-tilang ini ditujukan kepada pengendara yang melanggar aturan di jalan raya seperti tidak mematuhi marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, serta tidak menggunakan safety belt saat di dalam mobil. Nantinya para pelanggar akan terekam oleh kamera CCTV dan akan diberikan surat tilang langsung ke rumah pemilik kendaraan. Para pemilik kendaraan akan diberi waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi ke website dirlantas untuk mendapatkan kode pembayaran tilang. Namun apabila selama 15 hari berturut-turut pelanggar tidak mengkonfirmasi surat pelanggaran yang dikirimkan di lantas, STNK kendaraan akan diblokir. Terkait dengan sistem pendagang hukum yang baru ini berbasis elektronik yang kita namakan ETLE. Apa itu ETLE? ETLE adalah sebuah sistem pendagang hukum yang dilengkapi dengan kamera yang canggih. Artificial Intelligence yang secara otomatik number plate recognition bisa mengcapture seluruh pelanggaran secara otomatis. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, ETLE diterapkan mengedepankan tindakan...